Intro Itu untuk infrastruktur ada dua hal yang perlu kita cermati bahwa Pembangunan infrastruktur itu untuk mendorong pertumbuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Senang sekali bisa menyampa Anda semua di ATF Podcast hari ini Cuaca hari ini tuh mendung ya tapi agak sedikit-sedikit sembilir angin ya Tapi tetap bisa semangat beraktifitas hari ini Nah hari ini kita tuh baru selesai kegiatan FGD tentang peranan infrastruktur Dalam transformasi ekonomi dan pengembangan nilai ekonomi daerah Nah untuk teman-teman nih yang pengen tahu tentang informasi itu bisa tonton terus di Youtube Amangtani Foundation Hari ini kita juga kedatangan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang biasa kita sebut dengan Kementerian PPN atau BAPENAS Beliau, nah disamping saya ini tuh ada Bapak Sumedi Andonomulyo Beliau ini adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Nah selamat pagi Pak Selamat pagi Mbak Rila Biasa disebut Pak Sumedi atau Mbak Rila? Boleh Pak Sumedi Oh ya siap baik Pak Pak ini kan kita ingin memberikan informasi edukatif dan pengetahuan kepada masyarakat kota-kota itu juga ya Apa sih tugas-tugasnya Kementerian PPN atau BAPENAS ini itu dan tentang RPJMN 2025 sampai 2029 ya Dan RPJPN tahun 2025 sampai 2045 dari sektor infrastruktur Itu seperti gimana Pak? Ya, jadi peran BAPENAS itu ada pertama menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Yang sekarang ini kan 2005 sampai 2025 Yang kedua dokumen RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Yang sekarang ini 2020-2024 Sama Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Nah sekarang ini BAPENAS akan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Nah peran BAPENAS itu bersama dengan Kementerian Lembaga Kemudian juga dengan Pemerintah Daerah Kemudian juga dengan pelaku usaha Dan masyarakat untuk merumuskan rencana yang ke depan seperti apa Nah itu akan menyangkut tidak hanya dari segi infrastruktur Tapi juga pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan Kemudian juga tata kelola dan sebagainya Nah BAPENAS sebagai koordinator untuk perencanaan pembangunan nasional Tentu saja ini bekerjasama dengan pemerintah daerah Dan Kementerian Lembaga dan pelaku usaha Nah untuk infrastruktur ada dua hal yang perlu kita cermati Bahwa pembangunan infrastruktur itu untuk mendorong pertumbuhan Jadi bagaimana infrastruktur mendukung pengembangan kawasan-kawasan strategis Seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan strategis parwisata nasional Dan juga kawasan untuk mendorong pemerataan Terutama untuk kawasan perbatasan, perdesaan, daerah tertinggal dan sebagainya Jadi dengan fungsi itu pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat rantai nilai Rantai nilai itu mulai dari produksi, pengolahan, transportasi, distribusi, logistik sampai kepada pasar Termasuk untuk rantai nilai parwisata Mulai dari transportasi, akomodasi, kemudian destinasi, amenitas sampai pusat pasar Pusat kerajinan, perdagangan itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Jadi Pak Penas merencanakan ke sana Nah kalau dari segi, dari jangka panjang, dari jangka menengah dan jangka pendeknya itu bagaimana itu Pak? Jadi nanti di dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Itu selama 20 tahun dibagi 5 tahun Nah selama 4 periode atau 4 RPJPN itu Itu akan menjadi acuan bagi calon-calon presiden yang akan maju ke Pilpres Itu mengacu kepada dokumen RPJPN di dalam menyusun visi dan misi Nah RPJPN ini 5 tahun dilaksanakan secara tahunan melalui RKP Rencana Kerja Pemerintah itu setiap tahun Nah terus Pak, siapa sih yang berperan untuk mempercepat perencanaan pembangunan ini itu yang dirancang oleh Kementerian RPPN atau Bapak Penas ini Pak? Melakukan rapat koordinasi jadi bersama Kementerian Lembaga Tapi juga menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nasional Musrembangnas itu mempertemukan usulan kebutuhan dari daerah dengan kebijakan dari Kementerian Lembaga Sehingga nanti ketemu aspirasi daerah dengan kebijakan nasional Untuk mencapai tujuan pembangunan secara nasional dan juga untuk menjawab permasalahan di daerah Nah untuk ini Pak, ini kan ada beberapa usulan-usulan dari daerah ke pusat itu ya Lantas yang untuk mewujudkan itu semua itu bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah ini Pak? Nah khusus untuk infrastruktur memang ada beberapa persyaratan yang kita perlakukan Yang pertama soal tata ruang wilayah itu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah usulannya Sehingga nanti tidak melanggar RTLW daerah Yang kedua lahan itu harus clean and clear Jadi tidak ada masalah lahan Sehingga ketika sudah disiapkan anggaran langsung pada pembangunan Tapi kalau nanti ada masalah lahan itu akan butuh waktu sehingga anggaran tidak bisa terserap Nah proses diskusi itu yang memastikan supaya Pak Penas bersama Pemda, Pak Perda Itu usulan daerah harus sesuai dengan readiness criteria atau kriteria kesiapan Nah kalau ini sudah disetujui kemudian dibahas dengan Kementerian Lembaga Itu nanti soal berapa anggaran yang disiapkan sesuai dengan baku anggaran yang tersedia Jadi proses dialog komunikasi itu dilakukan secara musyawarah dan juga melalui forum-forum terapet koordinasi Berarti ini ya Pak ya, usulan-usulan dari daerah ini kan bisa dikoordinasikan dengan pihak nasional Kemudian itu nanti ada semacam kelayakan gitu Ya betul, uji kelayakan atau kesiapan Baru nanti kita koordinasi dengan Kementerian BOPR Betul Jadi nanti ketika misalnya Kota Batu mengajukan usulan pembangunan pasar Nah itu apakah RTRW-nya sudah ada Kemudian lahannya apakah bermasalah atau tidak Kemudian kalau nanti itu sudah clear Sudah sesuai dengan kriteria Lalu kita bahas dengan Kementerian Lembaga Berapa anggarannya, bagaimana di-ID-nya, FS-nya Kalau itu semua kriteria teknis sudah lengkap Nah nanti tinggal baku anggarannya Kira-kira anggaran misalnya diajukan 20 miliar Tapi setelah dievaluasi, oh ternyata ini hanya butuh 10 miliar Nah itu diskusi-diskusi itu yang seringkali dilakukan Biar ada titik temunya Oh ya baik Pak Melihat dari ini Pak Pembangunan perencanaan nasional itu kan Yang di, apakah di Jawa Timur ini juga Khususnya di Batu ini apakah ada perencanaan-perencanaan pembangunan Pak? Ada, pasti ada Jadi untuk kota itu soal pelayanan dasar ya Air bersih, air minum, sanitasi, persambahan Itu pasti akan menjadi yang utama Kemudian prasarana transportasi Jalan, jembatan Kemudian juga menyangkut Kalau itu jalan yang lebih besar, jalan tol Itu biasanya butuh perhitungan yang agak panjang Karena menyangkut bagaimana pemanfaatannya Dan juga konektivitasnya Jadi nanti jalan tol ini konektivitas dengan jalan provinsi Jalan kabupaten, jalan kota Itu seperti apa Sehingga nanti bisa lebih optimal Manfaat pembangunan jalan itu Lalu ini Pak, ini kan kota Batu juga Sebagai kota pariwisata juga ya Pak Nah, apa rencana dari Kementerian PPN atau Bapak Penas ini itu Terhadap kedepannya ini dalam pembangunan strategis untuk kota Batu? Nah, ini sebetulnya bagian dari pembangunan pariwisata Itu yang pertama untuk dari sisi kebencanaan ya Nah, itu mitigasi risiko bencana untuk kawasan pariwisata Itu menjadi perhatian kita bersama Sehingga nanti kota Batu mempunyai ketahanan terhadap bencana Karena kemarin kan ada kejadian yang luar biasa ya Yang kita hadapi Nah, bagaimana mitigasi terhadap risiko bencana itu Di sisi lain, dari segi promosi ya Ini nanti dengan Kementerian Pariwisata Bagaimana branding kota Batu sebagai kota wisata Sekaligus juga dulu kan menjadi kota istirah peristirahatan ya Nah, itu akan kita branding seperti itu akan menjadi penting Tapi tidak kalah pentingnya revitalisasi desa dan kelurahan Karena nanti kalau pariwisatanya di tingkat desa dan kelurahan dan kecamatan Maka masyarakat akan terlibat di dalam pengelolaan Dan ini di kota Batu kan sudah diinisiasi ya Bagaimana peran desa, kecamatan, kelurahan di dalam pengembangan desa wisata Nah, kita optimalkan itu dan kita promosikan Sehingga nanti menjadi desa wisata yang terbaik kan Jadi promosi pariwisata menjadi penting di situ Ini Pak, yang terkait di Purpose No. 80 tahun 2019 Itu kan mengacu dari FGD yang tadi Itu kan ada salah satu kereta gantung Kalau menurut Bapak ini dari segi Bapak Penas ini Kereta gantung di kota Batu ini bagaimana Pak? Nah, itu ada kriteria ya Kriteria teknis Itu kan soal teknologi, soal peralatan itu tidak ada masalah Kemudian dari segi keamanan itu mungkin nanti bisa diperbaiki ya Nah, dari segi investasi ini Sebetulnya sangat penting untuk menghitung semacam bisnis plan ya Berapa cost-nya, berapa benefit-nya Nanti kita hitung, kemudian kita tarik berapa break-even-nya Berapa tahun bisa balik modal ya Dari BIP-nya Sehingga nanti dengan perhitungan seperti itu Nanti bisa sumber pendanaan bisa dengan KPPU Kerjasama badan usaha dengan pemerintah Swasta dengan pemerintah Nah, itu biasanya ada beberapa persaratan Kalau swasta murni mungkin berat ya Tapi yang paling mungkin dengan KPPU KPPU itu kerjasama badan usaha dan pemerintah Sehingga nanti hitung-hitungan itu Termasuk juga dari segi pembangunan, pengelolaannya siapa dan sebagainya Biasanya ke sana nanti Nah, mungkin kabel karya itu bisa dengan KPPU Nah, itu tadi Sahabat Amantani Foundation Tentang ngobrol santai dengan Bapak Sumeli Andoramulyo Baik, terima kasih di ATF Podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, terima kasih Sampai jumpa